Pemirsa belakangan ini sudah banyak informasi menyebutkan banyak kepala desa yang baru menjabat dan melakukan perombakan terhadap perangkat desa Lantaran dianggap lawan politik pada pilkade serentak Namun dalam penggantian perangkat desa ini, kepala desa tidak bisa memutuskan sendiri hal tersebut Pasca dilantiknya kepala desa terpilih pada pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Merangin Saat ini sudah banyak beredar informasi yang menyebutkan bahwa sebagian besar kepala desa mulai melakukan perombakan perangkat desa Mulai dari sekretaris desa hingga kepala dusun, hal ini diduga dilakukan karena perangkat desa tersebut dianggap lawan politik saat pemilihan kepala desa serentak pada 14 Mei lalu Andai Fransusman, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa mengatakan Dirinya memang sudah mendengar banyak selentingan terkait penggantian perangkat desa ini Namun untuk laporan tertulis masih belum ada Dirinya juga menjelaskan, untuk menentukan perangkat desa memang hak dari kepala desa Walaupun demikian, namun harus dalam proses pemberhentian perangkat desa yang lama Dan mengikuti prosedur serta mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan penggantian Dan harus ada rekomendasi dari camat dalam penukaran perangkat desa Lebih lanjut, Andre menjelaskan, jika kepala desa nekat melakukan penggantian perangkat desa Maka SK yang dikeluarkan cacat hukum Perangkat desa yang lama bisa menuntut dan jabatannya dikembalikan Untuk itu, jika terjadi, Andre mengimbau untuk segera melapor ke camat atau dinas PMD merangin Berdasarkan pihak setiap, apabila nanti ada pengaduan Ini akan berisiko hukum, cacat hukum, keputusan yang diterbitkan oleh kepala desa Karena seandainya tidak ada rekomendasi tertulis dari camat atas yang mempati Itu sudah mengalami prosedur Dan camat bisa melakukan tindakan Itu memberi teguran kepada kepala desa Dan memberitakan kepada kepala desa Untuk mencabut keputusan yang sudah diserbitkan Dan memberitakan kepala desa untuk mengembalikan posisi pejabat sebelumnya Riko Saputra, Cek TV, Melaporkan